Pemisah peningkatan literasi di Jawa Barat harus menjadi agenda penting di Provinsi Jawa Barat. Saat ini literasi tidak hanya meningkatkan minat baca, namun peningkatan literasi dapat dilakukan dengan media lainnya. Hal tersebut diungkapkan anggota DPD Provinsi Jawa Barat, Buki Wibawa. Anggota DPD Provinsi Jawa Barat, Buki Wibawa menilai peningkatan minat literasi bagi masyarakat harus menjadi agenda penting di Jawa Barat. Saat ini program peningkatan minat literasi tidak semata-mata untuk meningkatkan minat baca, namun literasi bisa dilakukan dengan media lainnya. Buki menambahkan masyarakat bisa memaknai literasi dengan cara pandang yang berbeda, seperti dengan menonton film atau media lainnya. Buki berharap dengan semangat literasi bisa berkembang di daerah pelosok di Jawa Barat, dan masyarakat Jawa Barat tidak ada lagi yang buta huruf. Dengan spirit literasi ini mudah-mudahan terus bisa berkembang sampai ke pelosok-pelosok daerah di Jawa Barat, sehingga seluruh masyarakat Jawa Barat 100% harus melek huruf. Oleh karena itu, tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa membaca resep obat-obatannya, dan juga kita harus kembangkan terus budaya membaca. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Itur Kamil, mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Salah satunya dengan meluncurkan kolecer atau kotak literasi cerdas dan candil Macadina Digital Library. Emil optimis minat membaca masyarakat, khususnya generasi muda, dapat meningkat via kolecer dan candil, sebab masyarakat dapat mengakses dan membaca buku melalui gawai atau smartphone. Kita ada kolecer yang kotak literasi cerdas, ratusan dan bagiannya ribuan yang akan disebarkan di koron-koron di jalan, di alun-alun di ruang publik, ada mikroletri, ada mobil rambri, dan lain-lain. Sudah membaca lewat HP juga. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Sub indo by broth3rmax